Oke, coba ya kalian liat guys Uh, itu ada jejak kaki guys Kalian liat Itu bukan tangan ya Dan itu adanya di atas ya Ini tangan gua aja susah gapai Hmm, ya beberapa Kayak siul atau suara Kayak yang video rambut Itu kan di atas ya Itu kan di atas ya bang Di atas mana? Dengar deh se Teleponnya itu gak ngomong sama sekali Orang yang ada di telpon Sehingga membuat dia kebingungan Tau-tau si penelpon misteris itu bilang Berhenti nonton RJL Dan seketika telponnya itu langsung mati Jangan lupa like, share dan subscribe Kepala Mr. Kepala Kepala Melayu Nah Di tengah marah kaya debat caprens, ternyata diam-diam kemarin komen di video kosan Rizky mencapai 20 ribu. Tandanya apa? Tandanya gue gak usah bikin konten lanjutan Rizky. Gak gak? Jadi tandanya gue harus pergi ke kosan Rizky nginep sendirian. Tapi walau firasat gue gak enak, mungkin ya perasaan aja. Karena menurut gue nih, jangan-jangan yang ada masalah itu sama Rizky-nya, bukan tempatnya. Kebetulan juga ini jadi video perdana opening anniversary RJ5. Jadi kita tuh kalau gak salah udah 7 apa 8 tahun ada di Youtube. Dan bakal ada video-video spesial nih selama sebulan buat kalian semua. Juga nanti bakal ada giveaway, makanya tunggu aja barang-barangnya. Siapa tau kalian bisa memilikinya. Nanti disana gue bakal ngeliat ya sebetulnya ada apa aja sih yang kemarin itu sempet viral di kosan Rizky. Lalu gue akan ditinggal sendirian gak pake tim, gak pake Rizky. Gue bakal sendirian. Penasaran kayak gimana? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Halo Bang. Akhirnya nyampe juga di kontrakan gue. Ya kayak gini sih bentukannya gak serem, bentukannya ya enak lah. Cuman ya emang ada aja gangguannya gitu sih. Ini thank you ya, malem-malem lu udah mau direpotin. Gak mau. Gak mau. Gua mau. Ya karena request para alang dan ajel satset, 20 ribu komen lu bayangin. Waduh, datengin Bang Fajar kesini. Tapi ngomong-ngomong nanti hantunya marah atau gak nih? Waduh, kurang tau. Kalau nanti gue nginep disini, ditinggal sendirian gitu. Mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi kalau Bang Fajar mau nyoba diganggu ya kali dapat gangguan. Tapi gak tau sih. Kita mah berdoa aja yang terbaik ya buat Bang Fajar. Lu tapi disini udah berapa lama, Ki? Sekitar dari akhir September sih. 2 bulan. Berarti belum lama ya. 2 bulan masih baru. Terus tadi juga gue denger katanya ada gangguan baru yang dialamin sama lu ya. Lah, kok mati ya Bang ya? Gue cek kayaknya kali ini keluar ya. Kayaknya. Iya, boleh. Lago doang anjir yang mati. Belum bayar listrik kayaknya. Token lu abis. Iya, bayar dulu kali ya. Jadi isi pulsa dulu ya. Tingin, tingin bunyi. Oke guys. Kita isi pulsa dulu nih. Ya, tadi jadi bukan karena hantu guys. Karena memang token pulsa Rizky itu abis ya. Nah, langsung aja nanti gue pengen lihat nih beberapa fenomena setelah Rizky gak tinggal disini. Jadi ikutin terus videonya sampai habis. Nih, disini yang gue videoin rambut nih Bang. Gue kejar, naik tangga, hilang. Oh, ini yang penampakan rambut disini ya? Iya. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu apaan? Tuh, gak ada. Ya Allah, gak ada apa-apa aja. Memang biasanya disini sering ngalamin horor apa gimana di atas itu? Di bagian atas sih biasanya ada suara-suara kayak aktivitas kayak gitu sih. Suara apa? Kayak cakaran atau gedebuk. Ya kayak orang jalan gitu aja sih, siul-siul juga pernah. Padahal lu sendiri disini? Iya, gue di kamar biasanya. Tapi rambutnya akhirnya gak ketahuan di mana ya? Enggak, gue kan langsung ini naik, ngejar, gak ada, hilang. Oke, yaudah. Ini sebenernya kita sih gak room tour ya, cuman bahas beberapa spot aja lah. Tempat yang kemarin tuh sempet viral di Twitter lo ya. Oke, kita ke tempat selanjutnya. Ini kamar mandi. Jadi di atas itu tuh kelihatan jejak. Tapi sama waktu gue pop, gue ditongolin nih. Coba abang liat aja. Itu ada jejak kaki disitu. Oke, coba kalian liat guys. Uh, itu ada jejak kaki guys. Kalian liat. Itu bukan tangan ya. Dan itu adanya di atas ya. Ini tangan gue aja susah gapai nih. Seperti kayak ada jejak kaki dan... Itu di atasnya kayak ada lagi gak sih? Iya, ada lagi tuh gue sih. Mungkin naik-naik. Sumpah ada lagi. Gue merinding guys. Soalnya disitu gak mungkin bisa orang turun dari sana ya? Iya. Gue juga ngapain naik gila. Menjauh wajah. Kok bisa ada jejak kaki ya? Ayo lah, kita review tempat yang lain. Oh, ini jemuran lu yang kemarin videonya viral juga ya? Jadi beberapa ada yang goyang, ada yang gue setup, tap disitu kan auto-foto penampakannya disini. Penampakan disini? Apa yang lu liat disini? Katanya sih pocong ya. Putih, ramping gitu sih. Kata siapa? Kata orang-orang. Oh, yang waktu itu ada pocong ya? Oke. Dia bisa menebak-menebak itu apa. Tapi lu pernah gak sih liat langsung muka pocongnya gitu? Kalau di kosan yang dulu Jogja pernah disini, belum sih kalau di kontrakan ini. Dulu tuh di Jogja yang kayak gimana, lupa gue. Nah, waktu di Jogja itu yang gue diliatin sih bentukannya ya tiga biji, bejejer. Dua itu kalau gak salah mukanya kebuka, yang satu ketutup dia agak tinggi. Itu bener-bener ngeliatin gue itu. Waktu gue lagi main Among Us pas pandemi itu di kosan. Ya, jangan ngikut kesini lagi. Tapi ya, gak tau juga ya. Ini jemuran lu yang goyang sendiri ya? Iya, waktu gue pertama nge-treat. Ada baju RJL nih. Wah, keren bang. Wah, thank you ya. Lu beli juga ternyata ya? Ngeleksi. Oke, temen-temen kalau mau beli, langsung aja nih. Gue juga lagi pre-order. Ada di Shopee, Tokped, bisa WA langsung. Jangan sampai ketinggalan. Ini PO Trier Omomat Season 4. Lu udah beli di awal berarti bro ya? Udah, iya. Oke, thank you brother. Ini gimana caranya bisa goyang sendiri nih? Kita balik lagi nih. Gak tau, gue juga bingung. Itu lagi pas malem-malem. Malem-malem gue nge-treat. Terus lampu mati. Gue disitu gue videoin ini. Karena ada suara yang tek-tek-tek. Kayak ada yang mainin kayu. Terus ada yang... Apa sih? Ada suara orang lah intinya. Gue videoin itu. Ini. Tiba-tiba gue yang sendiri. Ini kan berat ya? Iya, iya. Susah. Denger gak sih? Ada yang ngetok-ngetok. Oh, itu goyang. Itu goyang. Soal gym. Soal gym, enggak. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Wah, ada suara cicak tuh. Waduh, jam berapa ini? Oke deh, langsung aja kita mau naik ke atas. Tidak. Yah, tuh. Cuman buat kalian tuh guys Gue sampe nabrak plafon Pala gue tuh ya Emang deh parah lelang sama RJL Nah kita udah ada di atas nih Lokasi yang katanya Setelah podcast sama RJL Ada aktivitas Yang misterius lagi ya Sebelum RJL juga emang banyak sih Bang disini Jadi kan dibawah itu emang kamar gue ya Jadi kalo misalkan ada yang gedebuk-gedebuk Apa ada suara-suara Kedengeran banget nih dari sini Nah kebetulan emang di ruangan ini Emang kosong aja sih Gak pernah ditempatin orang Atau segala macem ya karena kan tangganya kan bisa Tadi lu liat kan lu Coba tangganya emang susah banget Buat dinaikin Gitu sih Apa yang baru kejadian setelah podcast RJL Jadi kan setelah gue bikin trip kan Gue sempet kabur Terus balik lagi sehari Terus gue udah tuh stay sama Di cost temen gue tuh Selama hampir seminggu Terus gue balik lagi kesini kan Karena ya Ya masa gue mesti kabur-kaburan kan Kata lu kan harus dihadepin juga gitu Terus gue pas liat disana tuh disebelah situ Ada apa ya Keliatannya sih kayak bekas nyakar Cuman gak tau itu apa Coba nih lu liat videonya Ya itu jadi kayak cakaran gitu ya Padahal gak ada kucing disitu Gak ada binatang juga Dan itu baru ya Baru Baru gua bersih-bersih disini Gua cek di atas kok Itu apaan Apa ritual lu kali mau boker begitu dulu Amit-amit anjir Gimana? Kucing dong gua Iya sih Gua bingung Ada lagi gak aktivitas-aktivitas yang ada di atas Yang belum lu ceritain? Ya beberapa Kayak siul Atau suara Kayak yang video rambut Itu kan di atas ya Itu kan di atas ya bang Di atas mana? Dengar ya sih Itu dia dengan suara siul Abang denger ya sih? Suara siul ya? Iya ada loh Iya Iya merinding Iya Suara lo kali? Hah? Iya 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 Gua tadi sempet denger Tapi gua kira Dia yang siul Terus gua liat mulutnya nutup Iya Di sini emang kosong sih Jarang Yang video rambut juga kan gua dari bawah Itu di sini Terus jendela yang gua Masak Ini kan jendela ini Kayak gitu sih bang Itu ya? Iya Aktivitas-aktivitas misterius lah ya Yang bisa dibilang ya Gitu Tapi ini guys Kita nanti akan buktikan Karena gua Rencananya setelah ini Gua akan ditinggal sendirian Tidur di sini Makukan aktivitas Apakah memang Ikinya aja nih ternyata Yang punya pengalaman horror Dimanapun dia berada Atau memang Ada apanya gitu di sini Nah kita belum tau Dan kita gak boleh ngejudge Gak boleh menyimpulkan gitu ya Sebelum memang Nanti gua pengen nyobain sendiri sih Sebenernya ada apa sih di sini gitu Good luck deh bang Kan kita udah di atas ya bang Kalau di atas itu yang pernah Gua liat Sosoknya Yang pertama tuh yang rambut Yang gua videoin Itu gak tau tuh apa Rambut siapa Nah yang kedua itu Gua pernah liat Sosok tinggi Gede hitam Kalau orang-orang sih Paling bilangnya Genderwo sih Nah Mungkin aja sih yang di Cakaran Di pojok sana itu Dia yang nyakar sih Terus Tadi Lu denger gak sih bang Kita lagi ngobrol-ngobrol Siul Ada denger siul ya Nah itu beberapa kali juga Gua denger dari atas sini sih Dengar sendirikan Itu jelas banget Dan Pegel juga sih Baru sih gua pegel Ada suara Sosok baliknya gak Dari Clock gitu Enggak lagi Di belakang gua lagi Enggak Gatau tadi Kerekam video gak ya Enggak sih Tapi Ini Gua gak gimik ya guys Karena gua Paling males gimik-gimik gitu ya Dan bukan air gel banget gitu Tadi Kru gua disini juga Pas dia lagi tiduran sendirian Disini ya Langsung-langsung bentar Katanya dia dicakar Nah Langsung aja kita panggil nih Orang ini Eh tadi lu barusan denger suara gak sih yang Nyiak gitu Iya gua denger banget tadi Ada Apaan ya di belakang gua lagi Iya pas banget tadi gua denger Gua merhatiin banget disitu Suara apaan tuh Enggak Coba lu ceritain Tadi lu bisa ke cakar tuh gimana Nah tadi Awalnya tuh ketika Kita sudah nyampe ya Pada semua tim Sudah nyampe di kosan Rizky Kita siapin semua alat-alat Kita buat Siap nanti syuting dimana Nah Gua tuh iseng tuh bang Gua iseng ke atas Karena gua capek ya dari perjalanannya Gua iseng aja lah Naik ke atas Ke mezanin ini Gua tiduran nih Di sofanya Rizky nih Oke gua main HP Lama-lama Gua tidur tuh sebentar tuh Meremin mata lah Gitu Nah ketika beberapa menit kemudian Gua kayak langsung Apa ya Tangan gua kok Agak-agak sakit ya Di kiri Tangan kiri gua ya Nah pas gua Gua melek Loh kok Langsung ada bekas cakaran Gini Gede banget Iya Makin gede ya Padahal gua sama sekali Gak merasa kebeset Atau apa gitu Udah gua tidurnya di sofa gitu Nah mungkin kan Gak ada besi apa gitu Tadi gua sempet denger Heboh di atas tuh Eh tangan gua kenapa Tangan gua kenapa Iya makanya gua langsung bilang Bang bang Wah langsung berinding Ini gua kenapa ya Tidur Gue gak tidur-tidur Baru-baru banget Makanya Tadi gua juga Hawanya agak gak enak sih Bang Panas banget disini tuh Iya bang disini Pengapnya beda sih Kayak bukan gerah gitu Kayak Aneh aja gitu Panasnya Disini Beda sama Di bawah sih Di bawah tuh Lebih adem sini Rata ya bang gue Agak berinding juga Tapi yang Tadi siul tuh Gua kira lu yang siul Wah bukan Bukan Makanya gua biasa aja Waduh Lagi siul kan ini orang nih Mulutnya ini minkem sih Karena suaranya dari situ Kalau siul Gue tadi juga denger Berapa kali di area Di area gua tuh Disitu tuh Makanya Bang Fajar Ngiranya gua Padahal Gua enggak kan lagi syuting Ngapain gua siul-siul Gitu Kayak merinding juga sih Gitu-gitu Siapa ki Suara siul Gak tau Tapi beberapa kali emang gua Pernah denger Yang kayak siul-siul Kayak gitu Sebelum-belumnya Iya ya Tapi ya Balik lagi ya Kalau gua kan masih mikir Secara logika gitu ya Mungkin si Rafli itu Pas tidur gak sadar Tangannya kebeset sendiri Gitu kan Gak tau-tau pas dia udah bangun Kok ngerasa sakit Gitu Atau mungkin kayak ini panas Ya mungkin karena Di lantai dua Deket sama Pelafon kan bisa aja Gitu ya Tapi kalau tadi lu gak ngerasa siul Siapa yang nyiul ya Iya Siapa itu Gimana? Menurut kalian siapa? Boleh banget komen di bawah Nah setelah ini Langsung aja Para kru akan ninggalin gua Sendirian ya Nanti mau di Set up dulu nih Supaya udah beres ya Gua akan Menerjang malam ini Sendirian Pengen ngetes ya Karena belum tentu juga Maksudnya Jangan-jangan emang Riskinya aja nih Ngalamin fenomena horror Gitu Dimanapun dia berada Jadi bukan di tempat ini Gitu Makanya nanti ketika riskinya ada Kita lihat nih Sebenernya apa yang Terjadi Langsung aja kita mulai Berikut Adalah Nggak tau apanya Oke bang Tinggal ya Berikut lah Terima kasih bro Doain gua Berdoa aja Oke Yuk Jadi guys sekarang gua udah Ditinggal Sendirian Di kosan Di kosan Iki Kamera tadi udah Di set up semua Sama tim RJL Jadi gua tinggal disini Tinggal aktivitas aja Sendiri mau ngapain gitu Nah ini gua liatin ya Terlu ya Jadi Kameranya apa aja Yang dipake Yang dipake Disini ada kamera ini Terus ada CCTV ya Tuh Bisa kalian liat ya Ini katanya Iki sih Disini tuh Disini tuh pernah ada penampakan pocong Tempat gua tinggal sendirian ini Nah gua pengen baca Q&A dari lo pada nih Yang udah dipilih sama Si Jaeng Nih dari Yosef Huta Barat 9526 Halo Yosef Titip salam buat hantunya bang Jangan lupa Kalo ketemu hantunya Ditanya Dia ngikutin Rizky ngekos Ikut patungan Apa enggak Bener juga loh Jangan-jangan Numpang doang Lagi Nah terus Pertanyaan selanjutnya ya Bang Aneh nitip nomor WA Rambut menjuntai Barengkali Ceweknya tuh bening Gila nih Dari jujun ya Hantu aja masih Pikirannya kotor loh nih orang Nggak ngerti lagi gua Terus gua bacain lagi nih Q&A dari Kalian ya Jangan lupa Setannya kalo muncul Ajak podcast langsung bang Barangkali setannya Punya cerita horror juga Waduh Ini pikiran gua ya Cerita horror setan Zaman sekarang itu Ketika Si setannya tuh Nggak dibagi AdSense Kayaknya Iya gue bercanda guys Ini dari Gionet Yardisti 4058 Mas Fajan Nginep sendirian dong Cuman setting kamera Night vision Atau CCTV Sama yang dipegang Kru-kru nya stand by Di rumah lain Ya ini udah Kita udah Ngelakuin ini nih Sekarang yang gua lakuin Jadi Gua tinggal Sendirian disini Dari Julianti95 Nitip tanya Capres yang menang Siapa Wah Kalo itu sih Nggak usah nanya ke hantu Gua juga bisa jawab Ya Tentang Pandangan-pandangan kita Tentang capres ya Eh dari Gosong Lebih seru nginep Podcast horror Dikontrakkan Jamin Hawanya langsung berubah Nah ini gua lagi Nginep nih bro Malam ini Ya Dan tadi Sempet ada beberapa hal Yang misterius lah Tapi kok dari gua sih Kayaknya masih bisa dijelaskan Secara logika deh Oke guys Nanti gua baca KNE dari lu Pada lagi ya Kayaknya nih Asik kita Sholat dulu nih Sholat malam ya Kiamul Lail Jadi kalo kita Belum tidur Itu sholat malam ya Bukan sholat Tahajud ya Jadi gua mau Wudu dulu nih Kamera ini nanti gua matiin Kayaknya lu Pake kamera CCTV aja nih Oke guys Gua sholat dulu guys Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara Kekil-kekil gitu ya Dimana namanya Di atas Gua rasa Wah aja sih ya Bikin kayak Apa sih debu terbang kali Dibangkan atau gimana ya Karena gua agak Taper nih Jadi kita Masak mie goreng aja kali Langsung aja guys Kita masak Indomie ya Wih Jadi inget dulu Zaman masih jadi enang kosan Waktu Masih kuliah Si ini nyimpen telur gak ya Oh telurnya disini nih Kocak lah ini telurnya Sampai sekarang Tadi hanya ada suara kayak Cepan angin gitu guys Debu-debu ya Menurut gua masih bisa dijelasin secara Logika sih Kita Sahur nih kayak gini dulu Saur yang enak kosan Kita cobain nih guys Apakah horror nih telurnya si Kepan angin telurnya si Kepan angin telur ya Ya Kalau kalian tuh suka makan mie goreng ya Setengah mateng apa Mateng guys Kalau gua gak terlalu suka yang benyek ya Gak tau kayak menurut gua gak enak aja sih Tapi Jujur ya Kalau gua makan mie tuh dulu di warkop sama bikin sendiri Atau dibikinin sama orang tua ya Itu enakan beli di warkop Atau lu main ke rumah temen lu Dibikinin mie Warkop Mie di warkop tuh is the best sih menurut gua ya Gak ngerti kenapa Dan itu hampir rata gitu Semua warkop Apa jangan-jangan trainingnya sama Apa gimana Ini udah mateng guys Nger gak lu Lihat mie gua nih Lihat gak sih di kamera Ayo kita Makan guys Mau belenyek ya Mie gua ya Masih riski kayaknya gak ikhlas nih Mie nya gua minta Oke ntar gua ganti Tengok gitu Tengok gitu selamat menikmati kalau kalian tim mie goreng apa merebus tau ya kalau gue merebus cocok tuh kalau lagi hujan dingin tuh di tempat yang dingin banget cocok tuh merebus asal guys abis makan ngapain lagi ya bingung juga gue nih kayak apa ya bingung mau ngapain tuh sebutannya apa ya bukan mager gitu tapi kayak kita mau aktivitas tapi bingung mau ngapain gitu yaudahlah gue punya satu cerita nih nanti gue ceritain aja ke lu tapi dari tadi mata gue tuh arahnya ke atas terus gak tau kenapa ya udah gue ceritain di dalam aja ih tiba-tiba merinding gue ya jadi gue sebenernya punya satu cerita horror gitu ya terkait tentang malam gitu jam 3 pagi ya gue pengen share juga nih ke lu semua jadi dulu itu jaman gue Om Ahmet season 1 ya terus terang kan gue gak pernah nama-nama yang cerita narasumber gitu yang dateng itu memang kita undang misalnya dia udah viral atau mungkin dia punya pengalaman seperti apa yang dia ceritakan gitu nah satu ketika gue di satu titik itu selalu bangun tuh jam 3 pagi gitu gue mikir kayak gue tidur jam 1 pagi jam 3 kebangun gak bisa tidur lagi jam 12 tidur jam 3 tuh kebangun padahal jam 8 pagi tuh gue harus ngantor gitu saat itu ya kayak anjir gue tidur 2 jam doang gitu bisa mati sama-sama gue kan hampir sebulan tuh gue kayak gitu guys dan di satu titik kayak ah udah lah gue gak usah tidur mending gue ngopi aja sama temen gue gitu nah disitulah gue cerita kenapa ya apakah setannya nempel apa bagaimana gitu jadi pas gue cerita itu malam-malam tiba-tiba dia bilang wah ini jarang-jarang nih orang kayak lo kata dia jarang maksudnya gimana gue bilang ya jarang orang bisa bangun tiap hari jam 3 malam jam 3 pagi gitu maksudnya loh emang kenapa kok malah lo bilang bagus gue kan gak bisa tidur gitu enggak akhirnya dia bilang karena saat itulah biasanya di kepercayaan orang islam Allah itu pengen ketemu di sholat tahajud sama lo kata dia wah bener juga nih orang karena memang setiap jam 3 itu terus terang gue bangun jadi di atas itu suara genteng berisik taktok 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 terus juga apa namanya kayak gue ngerasa tuh kayak gue lagi diliatin gitu sama orang ya sebenernya gak ada orang disana gitu tapi ketika temen gue bilang kayak begitu jam 3 harusnya lo tahajud gitu orang banyak yang pengen tahajud tapi malah bablas gitu yaudah akhirnya ketika gue bangun jam 3 wah ini mending kita curhat di saat tahajud gitu ya dan itu biasanya gue lakuin sampai sekarang gitu jadi ketika misalnya ada suara-suara kayak gitu yaudah tahajud aja karena memang yang gue pikirin ya dampak dari tahajud itu ternyata banyak banget yang bagus-bagus buat diri kita gitu makanya ketika bisa bangun yaudahlah segerakan aja gitu tapi terus terang ya tadi pas gue makan mie kan itu langsung ke jendela atas ya itu agak ngeri sih memang awalnya gak tau kenapa ya tapi kadang bisa juga sage sih temen-temen jadi memang ya kita bismillah aja lah ya maksudnya kan hidup di dunia masing-masing aja gitu kalau menurut gue ya gak sih kok menurut lo gimana pada nah ini gue sambil baca komen-komen kali ya dari lo wah handphone gue ketinggalan disana bentar ya gue cari komen-komen dulu dari lo padan jadi guys gue kaget karena tiba-tiba ada netizen yang nge-tag gue mention di IG gue gak kenal sama netizen ini dia bilang kalau dia lagi nonton video RJL yang episode sama Risky disitu pas dia lagi nonton tiba-tiba ada private number yang nelpon dia tuh ada dokumentasinya juga dia pikir kalau itu jangan-jangan KPR bang nagih ke dia gitu loh tapi ternyata salah pas diangkat telponnya itu gak ngomong sama sekali orang yang ada di telpon sehingga membuat dia kebingungan tau-tau si penelpon misteris itu bilang berhenti nonton RJL dan seketika telponnya itu langsung mati suaranya adalah suara cewek tapi intonasinya sangat jelas itu adalah pengalaman horror pertama dia ketika nonton video horror dan ternyata yang gue bikin kaget adalah ada juga yang ngetek gue kalau mengalami hal yang sama jadi pas dia nonton video RJL ada suara gamelan di rumahnya padahal gak ada yang main gamelan terus ada juga yang nonton video RJL sama Risky malam-malam melihat ada sosok perempuan yang rambutnya panjang bajunya gak warna putih tapi ada warna hijau sama hitamnya lagi ngeliatin orang yang lagi nonton video RJL itu ah udah lah guys dari tadi gue cerita ngelantur sekarang kita tidur aja nih udah ngantuk banget wah wah kalau kalian tidur pakai lampu atau gak pakai lampu kalau gue asli selalu pakai lampu sih gak bisa gak bisa dari dulu tidur gelap itu dan ketika gue ada di tempat baru biasanya gue akan sulit untuk tidur gak tahu kenapa ya kalau lo tipe yang kayak gimana guys tapi gue usah buat tidurnya belum ngantuk guys tadi ngantuk tapi pas udah dikasur gak bisa tidur asli asli ya wah tak di ngantuk pas dikasur gak bisa tidur guys suka gitu orang emang ya kemarin belum sayang pas udah jadian baru sayang yaa 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 Asli guys, tadi kayak ada yang lewat gitu guys Ini kan pintunya ada kacanya ya Asli gak buang gue, berinding nih gue Ini kayak ada yang lewat gitu di kaca guys Berinding asli Gak mungkin kalo kameramen dateng pasti Pintunya ke buka kenceng ya Apa gue salah liat kali ya Mungkin salah liat Pintunya ke buka kenceng ya Tengah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati